Intro Pikiran manusia memiliki kemampuan untuk merealisasikan Apapun yang kita inginkan Tapi sayangnya logika kita yang menghambat potensi itu Dengan eksperimen berikut ini Mudah-mudahan saya dapat mengajarkan orang-orang yang ada di tempat ini Untuk mengakses potensi itu Saksikan Permisi semuanya minta waktunya bisa? Permisi boleh minta waktunya? Permisi minta waktunya boleh 5 menit? 5 menit? Iya, iya, iya Kelas apa ini? Semuanya? Semuanya? Iya Bagus kalau gitu Bisa ke sini Oke, semuanya ngelingkarin saya Tamping sini juga ada Gak tau seru ngapain sih sebenarnya tadi Tiba-tiba disamperin ya Nah, pernah denger namanya pawang hujan? Kalau caranya di tempat terbuka Biasanya pakai pawangan biar hujan Kalau di tempat kemarau Kayak di Amerika dan tempat sebagainya Mereka panggil hujan Hujan itu apa sih? Di dalamnya adalah titik embun-embun Titik air gitu Kalau itu jadi semakin berat Semakin berat, semakin gemuk Semakin berat akhirnya jatuh ke bumi Jadilah namanya hujan Tau gambar apa ini kan? Gambar awan ya? Awan Awan Kalau lihat di sana di atas ya Kan sekarang lumayan mendung ya? Iya Mendung banget Akan hujan bentar lagi ya? Mungkin nanti malam gitu kan? Tinggal nunggu awannya Airnya di dalam awan Makin berat saja ya? Semuanya ngumpuli saya sekarang Pegang seperti ini ya Kalian harus menyentuh gambarnya Untuk fokus Pegangnya seperti ini Semuanya tapi harus semua Pegang ini Oke Fokusnya adalah di sini Satu jari gak apa-apa Yang penting lainnya pada fokusnya Pertama kita disuruh megang gambar gitu kan Gambar awan-awan gitu Terus disuruh megang gambarnya semuanya Fokus ya Ulangi yang saya ucapkan Bayangkan pikiran kalian masuk ke dalam awan tersebut Fokusnya di tengah Di awan Tempatkan pikiran kalian Seolah-olah bisa masuk ke dalam awannya Disitu Dan membuat berat butiran-butiran air itu ya Sekarang semuanya lihat atas ya Masih cerah ya Walaupun agak-agak mendung tapi cerah ya Oke Bawa lagi Bayangkan pikiran kalian masuk ke dalam awan tersebut Seolah-olah kalian ada di awan tersebut Kalau kalian fokus Mudah-mudahan bisa terjadi Asal fokus semuanya Sambil mengucapkan Seperti yang saya ucapkan Tapi harus fokus harus percaya ya Sekarang ngulangin saya ya Hujan 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 Saya ya harus percaya lagi Hujan 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 sih kok bisa sih Tiba-tiba ada rintik-rintik dari atas. Hujan tiba-tiba, nggak tahu kenapa. Soalnya dari langit gitu, beneran ada airnya. Hujan. 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 Nggak nyangka aja gitu loh. Tiba-tiba cuma terfokuskan satu lingkaran gitu. Terus tiba-tiba hujan, hujan, hujan dan ternyata beneran gitu. Ada air hujan turun gitu. Hujan. 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 Berasa ya. Hujan. Hujan. Ya hujan gak? Asalnya nggak terlalu mendung banget gitu tiba-tiba. Pas kita bilang hujan, hujan, hujan. Terus tiba-tiba mendung, ada angin, kenceng, langsung hujan. Bagaimana mereka semua dapat menurunkan hujan? Sebetulnya hujan berasal dari titik-titik air yang ada di dalam awan yang karena terlalu berat, airnya jatuh turun ke bumi. Pikiran kita dan tubuh kita 95% terdiri dari air. Jika pikiran orang banyak berfokus pada satu hal yang sama, maka pikiran ini dapat mempengaruhi banyak hal. Eksperimen tadi dapat berhasil karena saya meminta mereka semua untuk berfokus pada awan di atas. Dan dengan mengumpulkan niat mereka untuk membuat butiran-butiran air di awan agar jatuh. Itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil. Untuk itu, mulai sekarang perhatikan cara Anda berbicara pada diri Anda sendiri. Karena satu hal yang Anda ulang terus-menerus dalam waktu yang cukup lama, hal ini dapat menjadi realita dan kenyataan. Pikiran manusia mampu menghasilkan emosi positif dan emosi negatif. Saat lagi, saya akan membawa Anda menyaksikan eksperimen saya menggunakan emosi dari pikiran bintang tamu saya, Ola Ramlan. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Ola Ramlan. Ola, apa kabar? Thank you for coming. Baik. Kesibukannya apa? Paling olahraga, yoga. Nah, tentunya hidup kan tidak luput dari stres, tekanan. Nah, Ola selain dengan yoga, menggunakan media, apalagi untuk merilis emosi negatifnya. Paling nggak, saya bermain dengan anak-anak juga bisa membuat kita lebih positif energi. Saya ingin mencoba sebuah eksperimen menggunakan emosi. Kita di sana, Ola. Oke, boleh. Silahkan, Ola. Oke. Ola nggak tahu kita mau ngapain, kan? Nggak tahu mau ngapain. Ada gunting, ada kerba. Yes. Saya mau, Ola, sekarang pikirkan emosi positif. Boleh diceritain nggak ke saya? Momen positif yang kalau mikirin itu minimal bikin pikiran bahagia, kemistri badan lebih berubah, fisiologi badan juga lebih berubah. Bisa nggak cerita ke saya apa pikiran positifnya? Ceritain aja, sementara saya tuliskan kata emosi positif. Ceritain aja. Apa ya? Mungkin pada saat anak saya lahir kali ya. Happy, bahagia. Belanja. Belanja, bahagia. Oke. Nggak apa-apa. Fair enough. Shopping, jalan-jalan. Ya, pokoknya happy-happy lah. Kita tawa bersama teman-teman dan keluarga. Itu yang membuat positif ya? Oke. Yang positif. Dipegang. Sekarang pikirin satu emosi yang menurut Ola negatif. Terima kasih. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih.